Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waila jamimu asya senahatul ulama waila jamimu asya senahatul ulama waila jamimu asya senahat bahkan berdasarkan masyarakat di malam di siril fatiha a'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Al-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyidina sirata al-mustaqib Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil mawbubi alayhim walakdalin Rabbiu firli wa liwalidayya wa dilmu'minin amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alayhi wasallam Nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin 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 ya rabbal alami Anak-anak sebelum pembelajaran dimulai Marilah disiapkan dulu buku tulisnya Silahkan dibuka Buku paketnya Alaman 101 Pada pertemuan minggu yang lalu Kita telah membahas tentang Kisah Umar bin Khotab Sebelum masuk islam dan masuk islam Kemudian pada pertemuan ini Kita akan membahas tentang Umar bin Khotab Menjadi kholifah dan wilayah Wilayah islam yang ditaklukkan Yang pertama silahkan dibuka alaman 101 Umar bin Khotab menjadi kholifah Beliau itu sebagai pengganti dari Saidina Abu Bakar Asidik Yang mana Saidina Abu Bakar Asidik ini Meninggal dalam keadaan sakit Dan Saidina Abu Bakar Asidik Meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masai Setelah itu Menjabatlah Saidina Umar bin Khotab Menjadi kholifah Yang menggunakan gelar Amirul Mu'nin Silahkan dibuka Dilihat alaman 110 Yang bawah Kemudian Wilayah-wilayah islam Pada masa Umar bin Khotab Ada tiga yang terkenal Yaitu Surya Persia dan Mesir Wilayah ini dibuka secara besar-besaran Yang mana dalam islam Disebut dengan Futuhat al-islamiyah Futuhat al-islamiyah Yaitu Perluasan islam secara besar-besaran Ada pun wilayah pertama Yang ditaklukan oleh Saidina Umar bin Khotab Adalah Surya 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 ini Terdapat berbagai kota Yang antaranya ada Damascus Jordania Yerusalem Yunus Dan Antioquia Pengepungan Pengepungan Damascus Atau penaklukan Damascus Ini dimulai sejak zamannya Umar bin Khotab Abu Bakar Asidik Kemudian diteruskan oleh Saidina Umar bin Khotab Dengan Panglima Khalid bin Walid Khalid bin Walid Penduduk Damascus Bertahan di dalam benteng Mereka sangat mengharapkan Bantuan Hireklus Hireklus ini Pimpinannya dari Damascus Tentara Romani Akan tetapi Bantuan yang diharapkan Tidak datang Dengan memanfaatkan Kesempatan itu Khalid bin Walid Disertai beberapa Perluira yang gagah berani Menaiki benteng Dan turun membuka Pintu Kerban Setelah menaklukkan Damascus Pasukan Islam Mengalihkan perhatian Ke Yordania Disana Hireklus memimpin Pasukan 40.000 Tentara Yordania Terjadi Pertempuran Pertempuran yang sengit Namanya Divihil Daerah Timur Yordania Saya ulangi lagi Jadi Pemimpin Islam Dari Dari Saya ulangi lagi Dari Kaum muslimin adalah Khalid bin Walid Sedangkan dari Romawi Adalah Hireklus Dengan pasukan 40.000 Kemudian Himis Dari daerah Himis Dipegang oleh Ubadah bin Samit Dari Islam Pasukan Romawi Melarikan diri Ke Antiochia Karena sudah ada Kepungan dari Pemimpin-pemimpin Islam Hireklus Yang dari Romawi Mengerahkan 200.000 Tentaranya Di bawah Tedorus Siapa? Saudaranya Hireklus Adiknya Hireklus Sedangkan pasukan muslim Hanya 25.000 Jadi 200.000 Melawan 25.000 Bayangkan ya Tidak ada Separuhnya 200.000 Melawan 25.000 Terjadi Di Lembah Yarmu Pada tanggal 20 Agustus 636 Masai Nah Dalam Penakluan Surya Ini Perang yang Menentukan kemenangan Adalah Perang Yarmu Yang mana Jumlah umat Islam Sangat sedikit Dan jumlah Orang-orang kafir Sangat banyak Yang mana Panglimanya Adalah Khalid bin Walid Setelah Peperangan selesai Dan umat Islam Menang Akhirnya Sayyidina War bin Khotob Mengganti Khalid bin Walid Dikanti dengan Abu Baidah Bin Jarrah Kemudian Yang kedua Ada lagi Penaklukan Persia Setelah Tergantinya Panglima Perang Khalid bin Walid Disini Sayyidina War Mengutus Musanah bin Harisah Musanah bin Harisah Perang terjadi Pada tanggal 26 November 634 Masai Dari 9000 orang Muslim Tersisa 3000 orang Berarti 6000 orang Itu yang Meninggal dunia Dalam Penaklukan Persia Ini Panglima Islam Nya Gugur Musanah bin Harisah Akhirnya Umar bin Khotob Mengirim Bantuan Yang dipimpin Oleh Saat bin Abi Wakos Dan Akhirnya Saat bin Abi Wakos Bisa Menaklukkan Yang namanya Kaisar Yazdajir Kaisar Yazdajir Penaklukan Persia Ini Dikenal Dengan Dinasti Sasania Dinasti Sasania Halaman 112 Yang bawah Silahkan Dilihat Kekaisaran Persia Merupakan Kekuatan Besar Di dunia Selain Kekasairan Romawi Timur Kalau Romawi Timur Namanya Bizantium Tapi Kalau Persia Namanya Dinasti Sasania Ya Saya Ringkas lagi Penaklukan Persia Dipimpin oleh Musanah Bin Harissa Kemudian Beliau Hukur Digantikan oleh Saat bin Abi Wakos Sedangkan Penaklukan Surya Yang tadi Dipimpin oleh Khalid bin Walid Kemudian Khalid bin Walid Digantikan oleh Abu Baidah Bin Jarom Sedangkan yang Ketiga Ada Yang namanya Penaklukan Mesir Mesir ini Dipimpin oleh Amr bin As Sebelum Masuk Islam Amr bin As Ini Sudah Mengenal Banyak Selur Beluknya Kota Mesir Karena Beliau Sering Atau Sudah Lama Di Mesir Dan Beliau Ingin Sangat Ngyel Sekali Kepada Khalifah Amirul Muminin Saidina Umar bin Khotob Untuk Menaklukan Mesir Akhirnya Beliau Diberi izin Oleh Saidina Umar Bin Khotob Dan Dibantu Oleh Zuber Bin Awam Sedangkan Dari pihak Orang-orang Kafir Dipimpin oleh Sirus Dari Babylonia Babylonia Berhasil Djuduki Kaum Muslim Pada Bulan April 651 Masei Kemudian Hirebus Mati Digantikan Oleh Cucunya Konstantin II Peperangan Ini Hasilnya Berakhir Dengan Perjanjian Damai Yang Terkenal Dengan Perjanjian Iskandaria Perlu Kalian Ketahui Bahwasannya Khalifah Khalifah Atau Khalaf Orosidin Itu Kalau Berperang Bukan Langsung Saling Membunuh Dulu Tetapi Mereka Mengadakan Perjanjian Dulu Namanya Delegasi Delegasi Yaitu Tawar Menawar Mau Apa Anda Tunduk Sama Kaum Islam Kalau Enggak Mau Kalau Mau Silahkan Anda Akan Jamin Anda Akan Jamin Aman Dan Harus Membayar Upati Kalau Enggak Mau Kalau Enggak Mau Tunduh Sama Islam Kita Akan Perang Jadi Enggak Langsung Perang Perang Saya Ulang Lagi Ada Tiga Wilayah Yang Terkenal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khotob Yang Pertama Adalah Surya Yang Mana Dipimpin oleh Khalid Bin Walid Kemudian Digantikan oleh Abu Baidah Bin Jaro Sedangkan Penaklukan Persia Dipimpin oleh Musana Bin Harissa Kemudian Dibantu oleh Sa'ad Bin Nabi Wakos Dan Penaklukan Mesir Dipimpin oleh Amr Bin As Dan Dibantu oleh Zuber Bin Awal Yang Mana Berakhir Perang Penaklukan Mesir Ini Diakhiri Dengan Perjadian Iskandaria Demikian Dari Kami Kalau Ada Salahnya Kalau Ada Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh